Intro Teman-teman sahabat youtube channel berbagi cerita CBJ Sebelumnya Mimin memohon maaf Mimin tidak ada maksud untuk memperpanjang permasalahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja hanya demi konten Pasca konsernya dibatalkan oleh pihak panitia penyelenggara Sinergi Fest di Bali Pada minggu malam 23 Oktober di Pantai Pandawa Hal yang Mimin sangat sayangkan Ada salah satu artis yang juga ikut tampil pada konser tersebut Seakan-akan menggiring opini hingga mengundang reaksi netizen Untuk semakin menyudutkan Rizky Febian dan Mahalini Meski tanpa menyebutkan namanya bahwa itu adalah Rizky Febian dan Mahalini Namun dari caption kalimatnya seakan mengarah ke iki lini Kena prank panitia Masa hari ha cancel dua artis Tulisnya pada caption dalam videonya Sementara pada caption utamanya atau isi dari video aksi bernyanyinya yang diuploadnya menuliskan Terlepas dari rasa kecewa kalian atas kejadian semalam karena ada pihak yang cancel perform Terima kasih karena kalian masih kondusif dan tetap bersabar menunggu saya di panggung Terima kasih Bali Demikian isi kalimatnya lengkap dengan hashtag Sinergy Feast nama eventnya Sebelum membahas pernyataan artis ini Apakah benar-benar dia yang pegang akunya Ataukah dipegang oleh salah satu kerunyah yang dipercayakan untuk menghendernya Kita lihat dulu jawaban pihak penyelenggara Agar kita semua tidak salah memahami Halo semua Disini kami ingin meluruskan beberapa hal Untuk kejadian pembatalan gestar itu Bukan karena alasan yang disebut kapal bucin atau apa itu Disini piur kesalahan dari panitia Dan kami harap tolong untuk tidak mencari pihak gestar Tulis pihak penyelenggara Sementara pada statement sebelumnya Juga sangat tertera Jika Mahalini dan Rizky Febian itu cancel perform Murni dari penyelenggara festival Jadi kita akan mengambil penggalan inti kalimatnya saja Karena ini cukup panjang Kami sangat meninta maaf untuk memberi tahu Anda Sinergi festival membatalkan perform dari Mahalini dan Rizky Febian Sebelum konser dimulai Dua orang panitia naik ke atas panggung Untuk menginformasikan Bahwa Rizky Febian dan Mahalini batal untuk tampil Uniknya Permohonan maafnya di akhir kalimat Bikin ngakak Masa dia mau ngomong mohon maaf lahir dan batin? Penampilan dari Rizky Febian dan Mahalini Kameran akan di cancel Tapi Untuk Momo Akan-akan tetap tampil Sekian dari saya Mohon maaf lahir Hal yang paling menguatkan lagi adalah Bang Rahul Manager Aiki Mendapat DM langsung dari pihak Sinergi Fest pada sore harinya Ia menyampaikan untuk pembatalan konser Rizky Febian Karena masalah administrasi dan meminta maaf berkali-kali Halo Kak Rahul Selamat sore Kak Maaf sebelumnya Kak Mohon maaf Sepertinya kami dengan berat hati Dan maaf Karena kami memutuskan untuk cancel Rizky Febian Karena dana belum tercukupi Tulis akun DM resmi Sinergi Fest yang diterima Bang Rahul Sementara untuk pembatalan konser Mahalini Pun kembali digoreng oleh salah satu oknum yang tak bertanggung jawab Dan langsung menghapus status sekalian mengganti nama akun Twitter pribadinya Sayangnya Beberapa warganet sudah men-screenshot apa yang telah dituliskan Terlebih saat Mahalini ikut komen dan diserang oleh para netizen Sebat informasi yang disampaikan Ngadi-ngadi Jadi sampai disini kita sama-sama pahamnya Dan bisa menarik kesimpulan Soal status salah satu akun artis yang seakan-akan Statusnya itu dialamatkan untuk menyudutkan Rizky Febian dan Mahalini Jadi begini Kita berpikir positif saja Dan tak perlu memperpanjang hal ini lagi Termasuk yang mungkin sering ada beberapa komentar di video CBC menyudutkan Ikilini Mohon tak perlu digubris Biarkan saja mereka berkarya semaunya Nanti waktu yang akan menjawab dengan apa yang diucapkan Karena pada dasarnya semua manusia itu sama yang membedakan satu sama lainnya hanya sifat Jadi mending candu kebaikan daripada candu dosa Bahkan kata status Nellini yang terbaru Ia menyikapi hal tersebut penuh kedewasaan Sering terjadi Mereka lupa dirinya juga manusia Hingga lupa memanusiakan manusia Bahwa kita bukan sang pencipta Yang berhak menilai dari sudut manapun Curhat Mahalini Sekali lagi persoalan ini kita tutup dan apaikan saja ya teman-teman Sebab penonton CBC ini pun tak sedikit dari Bali Dan mengetahui persis kondisi di sana saat itu Ada yang datang langsung Ada juga yang anaknya kuliah di universitas yang melaksanakan festival itu Mengaku sangat kecewa pada pihak panitia Mari kita fokuskan mengawal karir kebaikan positif Rizky Febian dan Mahalini Apapun itu hingga menikah Dan jika perlu sampai kakek nenek ya Lagian jadwal manggung keduanya pun masih sangat padat hingga tahun depan Jadi yang ono-ono ya mau menggunjing Biarkan saja mereka berkotek Kebetulan harga telur perbagi juga saat ini bervariasi Tergantung besar kecilnya Tapi harganya masih normal tersedia Ada yang Rp45.000 perbaki Rp55.000 perbaki Dan Rp65.000 perbaki Kalau di wilayah teman-teman gimana? Apa ada pergerakan kenaikan harga telur enggak? Kenapa mimin bahas telur ya? Yaudah kita salin ya Nah terus ikuti Youtube channel Berbagi Cerita ini Untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan ini Bisa terjadi Kami akan meningkatkan platform kami agar lebih baik ke depannya Dan jika ada masyarakat yang telah membeli event tersebut Mohon untuk menghubungi toko event Agar bisa kami Kembalikan dana yang telah dibayarkan 100% Dan kami minta maaf juga kepada seluruh hapisah masyarakat Indonesia Atas kegaduhan yang telah terjadi ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih